Intro Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara resmi melantik Muhammad Rinanda sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batubara Sekretaris Teti Sulastri dan Bendahara Muhammad Yusli periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Pelantikan yang digelar pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024 di Aula Mantan Bupati Batubara Insinyur Zahir tepatnya di Desa Simpang Dolok, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara Dihadiri Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara, Aslinda Nailufari Huta Galung dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara Rizal Sahreza PJ Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung, Mantan Bupati Batubara periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Insinyur Zahir, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, serta ratusan nelayan yang ada di Kabupaten Batubara Pelantikan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan mengheningkan cipta Sedangkan sebagai pembawa bendera merah putih dan petakah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Paski Braka Perguruan Al-Washliyah Simpang IV Tanjung Tiram Dalam kata sambutannya, Insinyur Zahir mengucapkan, selamat atas dilantiknya pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Batubara yang diketuai Muhammad Rinanda Sementara itu, PJ Bupati Batubara Heri Wahyudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Ayo berkolaborasi bersama pemerintahan Kabupaten Batubara, kami siap mendukung Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepada dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, mari kita bantu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Batubara ini, agar nelayan kita lebih sejahtera Ungkap PJ Bupati Batubara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batubara Muhammad Rinanda, mengatakan, sebagaimana visi dan misi yang akan membimbing perjalanan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kedepan akan mengedepankan kesejahteraan bagi nelayan Nelayan harus menjadi poros utama dalam kepemimpinan kita Ini bukan hanya tanggung jawab, tetapi tugas bersama untuk mewujudkannya Menghimpun Nelayan sebagai tujuan utama, di mana Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia berkomitmen untuk menjadi wadah yang inklusif bagi semua nelayan Pantauan awak media ini dilokasi, pelantikan yang dimeriahkan dengan tarian-tarian Batubara yang dibawakan oleh anak-anak dari Sanggar Tari Permata Bunda Kecamatan Tanjung Tiram Serta tarian khas Batak Toba yang dibawakan anak-anak dari Kota Sibolga yang didatangkan oleh Ketua DPW Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Aslinda Nailufari Huta Galung Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Bambang Setiaji, Taruna Global News TV melaporkan Saya serahkan Bendera Pataka HNSI Sumatera Utara DPC Batubara ini kepada Pak Mohamad Renanda untuk melibatkan Bendera HNSI Kabupaten Batubara Saya terima Bendera Pataka HNSI Kabupaten Batubara Saya siap Saya siap Ini Pak HNSI Sebelas waktu Indonesia bagi barat Dengan ini atas nama TV dan sidang Pemegat mandat dinyatakan Demi Sionet Terima kasih atas dedikasinya untuk mendengarkan usaha HNSI Terima kasih atas dedikasinya untuk mendengarkan usaha HNSI Kabupaten Batubara Ketua Putara Pak Mohamad Renanda Ketuaっぱ Pemegat pada dibuang Ketua Pemegat Ketua Pemegat Ketua